Hai buat kalian yang penggemar di Kidi ya nggak lah sebenernya buat kalian semua lah pokoknya aku pengen cerita-cerita nih selamat di di Kidi ceritain dari awal ya jadi itu dulu aku kan nggak pernah ya bikin-bikin kayak gini dan aku orangnya tuh diem aja gitu aku nggak bisa kayak gini-gini gitu kan banyak omong gitu nggak bisa terus ditawarin coba awalnya apa katanya kayak bawa acara gitu lah buat di web di YouTube Oh gitu bolehlah coba walaupun masih malu-malu malu-malu belum sama Sky kan dulu belum sama ikram juga awal-awal terus akhirnya lama-lama aku berkembang 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 menjadi gendut seperti ini dan ya udah aku seneng banget aku dari situ banyak belajar dari dari situ aku jadi bisa ngapain ngapain gitu jadi pembuka jalanku tuh sebenernya jadi di Kidi eh kadang-kadang kalau enggak lagi nggak syuting di Kidi gitu kan kayak sepi ya biasanya ada yang rame gitu terus kalau lagi enggak ya sedih sepi terus dari situ aku jadi bisa masak dari situ aku juga bisa bisa apa aja pokoknya aku pusing jadi tuh pokoknya intinya di Kidi orang-orangnya tuh baik banget humble banget friendly banget ngerti banget terus aku kan cewek sendiri ya maksudnya diantara sekali sama ikram kan jadi terus paling bontot gitu kan kayak anak paling bontot enak bawang jadi kadang-kadang aku suka cerita-cerita minta saran ke mereka juga gimana ya kalau aku gini-gini-gini gitu ternyata mereka ngasih tahu baik banget gitu orang-orang yang lainnya juga kayak kak Wisnu kak Adit semuanya gitu kapan sih aku nggak sebal sama Sky gitu lah pertanyaan aku kapan aku nggak sebal sama Sky pasti setiap syuting aku kesel sama dia perhatiin deh tiap episode yang mana aja pasti kesel beneran jadi enggak lah enggak tuh nggak pernah kesel kok pernah nih lagi syuting kan terus bulu mataku copot ketahuan deh palsunya jadi bulu mataku copot terus jadinya kan otomatis kayak aneh gitu kan kayak cacat jadi jelek aku kan nggak bisa tuh pasang sendiri jadi aku harus ke salon dulu aku harus minta pasangin gitu lah akunya jadi bikin di timnya nunggu terus akunya juga jadi capek kan mundur-mandir padahal salurnya sebelah kantor ya enggak cuman akunya juga jadi nggak enak kan jadi nunggu-nungguin aku gitu aku suka telat aku suka telat aku juga bingung kenapa aku kebok banget maaf-maaf Iya awalnya suka telat aku apa Sky sih pokoknya kita sebenernya angin-anginan gitu kalau lagi ngoret-ngoret gitu nggak aku nggak Sky nggak ikram nggak siapa ya nggak kawisno nggak semuanya ntar nggak nggak Sigi nggak kazena nggak semua semuanya lah jadi itu ya itulah kita saling ngerti sebenernya tetep baik maksudnya Oh iyalah pasti macet apa segala macem capek ya paling bully-bully dikit kalau terlihat ya enggak seneng banget seneng banget kan aku bilang tadi di awal disitu dari situ aku bisa belajar banyak kan terus aku jadi punya teman asik-asik kan gitu kan kita seru-seruan disitu kan kita nggak cuman yang bikin kayak bikin ketsa bikin makmur udah gitu doang enggak disitu kita kan jadinya seru-seruan kita happy-happy bareng gitu fun sih sebenernya fun banget aku paling suka sih ketsa sih itu paling konyol soalnya sama makmur nggak tahu kenapa aku seneng banget kalau ngeliat aku masak narsis ya gitulah pokoknya aku paling suka yang sketsa terus semuanya aku suka aku suka kok cuman ada kelebihan masing-masing gitu kayak kalau ACFM kan aku suka gitu kayak baca-bacain ACFM terus pada ngomong-ngomongin aku jadikan kayaknya enak gitu kayak ngobrol bareng aja sebenernya cuman nggak secara langsung kan terus icip-icip disitu aku diajarin icip-icip sip siap makan oke yang itu aku jadi diajarin itu ya kan aku nggak bisa banget kayak gitu seru banget asik banget kalau misalnya harus wah nggak bisa syuting lagi sama bikini ah seri sedih banget sedihnya sedih banget karena kan dari awal disitu aku 2013 tuh coba sekarang 2000 berapa 2015 ya Allah tapi kita nggak pernah ini ya yang ngeliatin anniversary dikini kode keras padahal nggak ada yang inget tanggal jadinya kapan nah gitu lah pokoknya seru seneng banget terharu bangga kan kita ibaratnya dari nol banget kan dari yang nggak ada viewer gitu akhirnya ada 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 subscribernya akhirnya jadi banyak juga gitu gitu kita sempat ini kan kalau subscribe banyak kita jalan-jalan ya gitu bener akhirnya jalan-jalan seru banget itu makanya kalian harus nonton terus harus subscribe harus komen harus like juga oke biar ntar kita bisa masuk sketsanya apa ya semuanya masuk tv lagi ntar semua orang udah lihat lagi biar hit terus oke oh iya dikidi kan punya instagram twitter punya namanya dikidi.com pake dot dikidi.com aja jadi follow tuh buat tau perkembangan-perkembangan dikidi lagi ngapain aja sih gitu gitu kalian harus follow instagram sama twitter gitu dia selain youtube ya itu seru banget pokoknya udah lah udah 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 ntar aku nangis lagi ya dadah uuh 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 uuh